Polres Bengkayang mengungkap kasus tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia di Jagoibabang dan seluas. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Polres Bengkayang mengungkap tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia atau PPMI dengan tersangka berinisial SA 35 tahun warga negara Indonesia yang tinggal di MES PT BJI kejamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang. Dalam konferensi pers di Polres Bengkayang Rabu pagi 3 Agustus 2022, terdapat 15 korban dalam kasus ini. 13 diantaranya berasal dari Madura, Jawa Timur, sedangkan 2 orang dari kota Pontianak. Kapolres Bengkayang AKBP Bayu Suseno mengatakan, tersangka SA sudah menjalankan aksinya beberapa tahun terakhir dengan mematok biaya Rp2.750.000 untuk setiap calon pekerja migran Indonesia. Sementara untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil Avanza bernomor polisi KB162KC, 16 paspor dan 1 unit handphone. Mobil Toyota Avanza warna hitam, nopolnya KB162KC. Di dalamnya terdapat 1 orang pemudi dan 4 orang yang diduga mereka adalah calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. Dalam kasus ini tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI No.18 tahun 2017 tentang perlindungan PPMI dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruay TV, Mewartakan.